Intro Baik, para pemirsa asyid-fihullah memulakan kita lanjutkan kembali pembicaraan kita tentang maulid Nabi dan pencerdasan umat Baik, tadi kita sudah berbicara banyak berkaitan dengan apa yang Nabi lakukan saat beliau hidup 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah bahawa beliau telah melakukan perubahan besar pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat saat itu nilai-nilai jahiliah yang tidak mengenal Allah kemudian dari tidak mengenal Allah itu kemudian lahir kepada kejahatan-kejahatan yang lebih dahsyat lagi pembunuhan, kemudian juga penzinaan dan lain sebagainya kemudian Nabi SAW telah berhasil merubah nilai-nilai jahiliah itu kepada nilai-nilai Islamiah nilai-nilai yang menghargai kemanusiaan menghargai manusia, menghargai budak-budak diperlakukan budak itu sebagaimana perakuan kita terhadap manusia merdeka tidak ada bedanya bahkan kemuliaan dalam Islam itu tidak pada harta tidak pada kekayaan, tidak pada kekuasaan tidak pada jabatan-jabatan keduniawian tetapi kemuliaan itu ada pada ketakwaan seseorang itu kepada Allah SWT seseorang yang status sosial sangat rendah di zaman jahiliah itu bilad berrabah diangkat oleh Nabi Muhammad SAW ke tingkat yang paling tinggi bahkan bilad berrabah mengumandangkan azan di atas Ka'bah ketika pada peristiwa Fathu Makkah menunjukkan bagaimana Islam ini sangat memuliakan manusia begitu juga dengan perempuan perempuan yang begitu hina di zaman jahiliah diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad SAW kemudian selain itu tentu saja ada hal-hal lain yang Nabi lakukan dalam usaha beliau untuk merubah pemahaman yang keliru dari masyarakat saat itu yaitu beliau telah banyak melakukan perubahan-perubahan sifat perubahan-perubahan akhlak akhlak-akhlak jahiliah yang tidak baik kemudian menjadi baik dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW jadi perhatian beliau terhadap kehidupan sosial lainnya juga sangat penting kita cermati misalnya pada awal beliau tiba di kota Madinah tahun pertama beliau tiba di kota Madinah yang disebut dengan tahun satu hijriah itu beliau menyampaikan ajaran-ajaran kemanusiaan luar biasa beliau bersabda ayuhan nas afsus salam wa atu'imu ta'am wa silul arham wa sallu billayli wa nasuniam tadakhulul jannata bisalam wahai manusia sebarluaskanlah salam berikanlah makanan salatlah ajalilah syaratur rahim jadi pertama sebarluaskan salam berikanlah makanan jalilah syaratur rahim kemudian wa sallu billayli wa nasuniam solatlah di malam hari ketika orang lain dalam keadaan masih tidur kemudian Nabi SAW bersabda tadakhulul jannata bisalam engkau akan masuk surga dengan salam dengan aman damai tentram jadi banyak hal yang Nabi lakukan saat beliau hidup itu dan kita perlu teruskan kita tinggal melihat kondisi masyarakat kita saat ini ya jadi kalau beliau di awal beliau diutus jadi rasul di usia beliau 40 tahun beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk membaca padahal beliau bukan orang yang bisa membaca beliau ummi ummi itulah orang yang tidak bisa membaca dan menulis tapi Allah merintahkan beliau untuk membaca membaca apa? ya membaca keadaan membaca situasi membaca permasalahan umat di saat itu ya jadi kondisi masyarakat jahiliyah yang tidak mengenal Allah itu harus dikenalkan kepada mereka Allah SWT yang menciptakan mereka itu Allah bahwa mereka semua harus menyembah kepada Allah saja tidak boleh menyembah berhala lagi dan seterusnya dan seterusnya jadi ternyata Nabi kita Muhammad SAW telah berhasil membaca keadaan masyarakat di saat itu lalu beliau diperintahkan dengan perintah-perintah yang lain diantara yang perintah untuk berda'wah beliau diperintahkan untuk dan perintah-perintah yang lainnya nah para pemirsa acitnya Allah melihatkan jadi apa yang Nabi lakukan tersebut perlu kita lanjutkan di zaman kita sekarang dengan melihat kondisi masyarakat kita di tempat kita tinggal apakah kondisi masyarakat tempat kita tinggal itu sama persis seperti kondisi masyarakat yang dihadapi oleh Nabi saat beliau hidup misalnya masyarakat Mekah yang beliau hadapi di zaman itu yaitu misalnya menyembah kubur misalnya kalau ada diantara masyarakat kita yang menyembah kubur misalnya itu harus diperbaiki tapi kalau misalnya ada kondisi masyarakat model yang lain bahwa diantara mereka ada yang tidak mengenal ilmu hadis seperti yang kita sebut tadi bahwa ilmu fiqh mereka sudah sangat luar biasa sekali sudah belajar sekian banyak kitab yang mereka kuasai tapi ternyata dalam ceramah-ceramah itu sering menyampaikan hadis-hadis yang tidak jelas asal-usulnya maka tugas-tugas kita adalah mengenalkan kepada umat kembali bahwa kalau kita menerima hadis-hadis yang tidak jelas dari Nabi kita Muhammad SAW dan kita sampaikan lagi kepada orang lain atau malah kita amalkan sendiri maka ini berbahaya berbahaya karena kita tidak mengamalkan ajaran yang murni dari Nabi Muhammad SAW jadi tinggal kita lihatlah keadaan tempat kita masing-masing kondisi masyarakat kita di tempat kita masing-masing apa perubahan yang kita lakukan di masyarakat tersebut jadi Nabi kita Muhammad SAW sebenarnya di usia beliau yang 35 tahun beliau sebenarnya sudah hidup mapan beliau sudah punya keluarga beliau menikah dengan Khadijah itu umur 25 tahun kemudian di sisi ekonomi juga luar biasa beliau berdagang kemana-mana saat itu dan kondisi ekonomi beliau juga luar biasa beliau juga dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang luar biasa baiknya dan dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan barang-barang masyarakat kepada beliau beliau bergelar Al-Amin saat itu orang yang benar-benar bisa dipercaya tapi ternyata kondisi masyarakat yang memuliakan beliau sedemikian rupa itu tidak membuat beliau kemudian tidak melakukan apa-apa lagi tidak, beliau malah kemudian menjadi resah melihat kondisi masyarakatnya yang menyembah berhala melihat kondisi masyarakatnya yang mengumpurkan anak perempuan hidup-hidup melihat kondisi masyarakatnya yang memperbudak manusia itu tidak membuat beliau tenang meskipun beliau sudah dihormati oleh masyarakat yang luar biasa sekali tapi itu tidak membuat beliau bahagia beliau belum bahagia kalau ada manusia yang masih diperbudak oleh manusia lain beliau belum bahagia kalau masih ada perempuan-perempuan yang dilecehkan oleh masyarakatnya itulah keperhatinan beliau beliau belum bahagia kalau ada masih orang-orang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala beliau belum berbahagia beliau belum bisa tenang akhirnya kegelisahan beliau itu membawa beliau sering untuk bertahanus di Gua Hirak sampai tiga tahun segera tahun lamanya beliau sering datang pulang, datang lagi pulang lagi, datang lagi sampai tiga tahun di Gua Hirak adalah dalam usaha beliau untuk melihat kondisi umat bagaimana cara menyelesaikan persoalan umat yang sedemikian rumit ini ternyata persoalan umat yang sedemikian rumit itu terselesaikan akhirnya dengan turunnya wahyu kepada beliau turunnya Al-Quran kepada beliau dari pertama wahyu ini turunnya yaitu perintah beliau perintah kepada beliau untuk membaca sampai wahyu yang terakhir yang bunyinya adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radhi tulakum ul-islam adina baik disini ada satu pertanyaan yang ada melalui SMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya Ustaz siapa yang lebih baik kita berteman dengan orang bodoh tapi tak mengikuti hawa nafsunya dibandingkan dengan orang berilmu taat ngerti ayat ngerti hadis tapi mengikuti hawa nafsunya dan siapa yang lebih baik orang yang sholat sunatnya dua rakaat dengan memiskinkan dirinya menghinakan dirinya di hadapan Allah SWT dibandingkan dengan orang sholat seribu rakaat tapi dengan hati yang sombong karena kita selalu sibuk mensolehkan dohir kita dan lupa mensolehkan hati kita moga Ustaz dirikan rahmat dan karunianya ya insyaallah ini luar biasa pertanyaannya dua pertanyaan yang beliau tanyakan pertama tentang orang yang mengikuti berteman dengan siapa yang lebih baik berteman dengan orang bodoh tapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya atau berteman dengan orang berilmu tapi mengikuti hawa nafsunya nah tentu saja yang paling baik tentu berteman dengan orang yang berilmu tapi tidak mengikuti hawa nafsunya tapi kalau dipilih dari dua ini tentu saja kepada orang bodoh baik saya terima dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz ya dengan siapa? dengan Umar Raja Ustaz ya saya kan mau dengar sama Ustaz bulan mulit kan dua Ustaz Rabiul Awar Rabiul Akhir seringkan mulut mulit ada mulut tiga mulut tiga seringkan bulan itu sudah masuk Jumadil Awal ya Rabiul Awar Rabiul Akhir dua mulit tapi di aja sekarang kan ada tiga Jumadil Awal yang kan bulan mulit ya ya ini lagi Ustaz itu lagi ya 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 ini kan udah mulut mulit Ustaz kan sering cerita di menangkap kan acara dakwah habis-habis mulit kan ya orang orang ngaji perempuan ngaji di atas penium apa gak dosa Ustaz ya baik yang ketiga Ustaz mulit sekarang kan ada lingi-lingi goyang bingung Ustaz apa itu gak haram dalam desa gimana Ustaz ya 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 waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ada tiga pertanyaan ada dua pertanyaan ada satu pertanyaan yang tadi yang belum terjawab saya jawab yang ini juga boleh ya berkaitan dengan pertanyaan ini bahwa di Aceh tradisi kita meraihkan maulid itu sampai tiga bulan ya menurut yang bertanya tadi yang di Aceh Utara dan kenapa sampai Jumadil Akhir kenapa tidak Rabi'ul Awal dan Rabi'ul Akhir saja sebenarnya nah ini sebenarnya tradisi ya dan meraihkan maulid juga tradisi bukan hanya pada bulan-bulan Rabi'ul Awal dan Rabi'ul Akhir saja tapi meraihkan itu sendiri adalah tradisi ya meraihkan maulid itu tradisi yang baru dilakukan pada abad ke-7 Hijriah kita boleh baca dalam kitab I'anatul Tualibin langsung disebut di sana bahwa maulid yang pertama dilakukan oleh Ahlu Sunnah wal-Jamaah itu adalah pada abad ke-7 kalau dilakukan oleh Syiah itu abad ke-4 kita boleh baca dari kitab ini Al-Ibda' fi madharil ibtida ya ditulis oleh As-Syeikh Ali Mahfud ya bagi kita yang ingin baca boleh kitab ini Al-Ibda' fi madharil ibtida ditulis oleh As-Syeikh Ali Mahfud nah disini boleh dijelaskan bahwasannya maulid itu pertama dilakukan oleh Bani Fatimiyah Al-Khulafa Al-Fatimiyun di Kairu jadi awaluman ahadathaha bilqahira Al-Khulafa Al-Fatimiyun filqarni rami' fa abtada'u sitata mawalid al-mawlid al-nabawi wa maulid al-imam Ali radiyallahu anhu wa maulid al-sayidah Fatimah al-Zahra radiyallahu anha wa maulid al-Hassan wal-Hussein radiyallahu anhumah wa maulid al-khalifat al-hadir wa baqiyat hadhi al-mawalid ala rusumih ila an awtalahal afdhalu bin amir al-Juyush dan seterusnya nah disini disebutkan bahwa orang yang pertama mengadakan maulid di Kairu di Mesir adalah khilafah adalah para khalifah khalifah dari Bani Fatimiyah filqarni rami' pada abad keempat bagaimana maulid yang dilakukan oleh khalifah dari Bani Fatimiyah ini yang berideologi syiah yaitu ada enam maulid mereka rayakan pertama adalah al-mawlid al-nabawi maulid Nabi Muhammad s.a.w mereka rayakan yang kedua maulid al-imam Ali radiyallahu anhu kemudian yang ketiga maulid Sayyidah Fatimah Zahra dan keempat maulid Hassan Hussein yang kelima maulid khalifah yang ada di zaman itu yaitu khalifah Bani Fitniyah Fatimiyah yang ada di zaman itu kata beliau kata Syekh Ali Mahfud dalam kitab ini bahawa maulid-mawlid yang enam ini terus dilakukan terus dilanjutkan sampai pemerintahan Al-Amir Bi'ahkamillah pada tahun 524 baru kemudian orang tidak lagi merayakan maulid ke enam jenis ini wa'awwalu man ahdatha al-mawlid al-nabawi di Madinah Irbil al-Malik al-Mudhaffar ini di di kalangan Ahlus Sunnah wal-Jamaah wa'awwalu man ahdatha al-mawlid al-nabawi di Madinah di Irbil dan orang yang mengadakan maulid Nabi di kota Irbil yang pertama kali adalah Raja Muzaffar siapa nama Raja Muzaffar iaitu Abu Sa'id Filqarni Sabi' pada abad ketujuh Baik para musnah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini selamat menikmati